Hukum Nunsukun atau Tanwin Materi tentang Hukum Nunsukun dan Tanwin Hukum bacaan Nunmati atau Tanwin ada empat macam Yaitu Idhar, Idhom, Iklab, dan Ikhva Idhar dibaca jelas hurufnya ada Alif, Kha, Kho, Ain, Ghin, dan H Idhom dibagi menjadi dua yaitu Idhom bihunnah dan Idhom bilahunnah Idhom bihunnah dibaca mendengung Hurufnya ada Nun, Mim, Wawu, dan Ya Sedangkan Idhom bilahunnah dibaca tidak mendengung Hurufnya ada dua, Rok dan Lam Iklab artinya membali Hurufnya cuma ada satu, yaitu huruf Ba Yang terakhir adalah Hukum Ikhva Ikhva dibaca samar-samar Hurufnya ada lima belas, yaitu Ta, Fa, Jim, Dal, Dhal, Zain, Sin, Shin, Shot, Thot, To, Dho, Fa, Khof, dan Kaf Nah cukup sampai disini untuk pengenalan hukum bacaan Nunmati atau Tanwin Untuk materi lebih lengkapnya akan Ustazah sampaikan pada video selanjutnya Alhamdulillah hari ini kita sudah pengenalan tentang hukum Nunsukun atau Tanwin Oke anak-anak hebat, terima kasih karena masih semangat untuk belajar hari ini Ustazah akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati